Pemirsa kita beralih ke informasi lain, petugas gabungan Polresta, Medan dan Polsek Medan Baru Sumatera Utara meringkus dua orang tersangka pelaku penembakan tiga wartawan media online di kota Medan akhir pekan lalu. Satu orang ditetapkan sebagai tersangka penembak wartawan, seorang lainnya hanya terlibat kasus pemukulan. Polisi kembali meringkus seorang tersangka penganyian dan penembakan terhadap wartawan selasa pagi. Tersangka APS alias Karen merupakan salah seorang pelaku yang melakukan penembakan terhadap tiga orang awak media. Tersangka APS alias Karen diringkus petugas Polsek Medan Baru saat bersembunyi di rumahnya di kawasan Kampung Kubur, Jalan Zainul Arifin, Medan. Tersangka yang sudah sempat melarikan diri pulang ke rumahnya sebelum akhirnya dibekuk petugas. Tersangka APS alias Karen mengaku ada dua orang yang memegang senjata api. Karen melepaskan empat kali tembakan pada saat kejadian. Namun dirinya berkira tidak mengetahui siapa seorang lagi yang memegang senjata api. Berapa kali kau lepaskan tembakan? Empat kali. Empat kali? Terarah ke tiga orang? Enggak. Jadi yang menembak berapa orang? Tempok tembakan siapa? Enggak tahu. Aku enggak tahu siapa. Yang punya senjata cuma kau saja? Tidak tahu orang yang tembakan. Dua orang. Dua orang. Satu lagi siapa? Satu lagi enggak tahu aku selesai dengan senjata. Padahal identitas pelaku yang kami tangkap, APS alias Ramba, ini berperan memukul korban. Kemudian KD, ini berperan menembak korban dengan menggunakan air sosgan. Untuk pelaku yang melakukan penembakan sebenarnya ada berapa orang? Ada dua. Aparat kepolisian Polresta Medan dan Polsek Medan Baru kini masih memburu dua orang tersangka lain yang identitasnya sudah diketahui. Polisi juga masih mencari senjata api yang digunakan oleh para pelaku. Dari Medan Sumatera Utara, Jimmy Panggabean memberitakan.